assalamualaikum uti nih pagi ini uti baru motong-motong ubi-ubinya mau dimasak apa uti bikin krok wih pagi ini uti mau bikin kroket ubi isi sayur ya ti wah pasti enak banget ini nah ini untuk tambahan kroketnya uti pakai kentang kentangnya berapa biji dua ya dua aja nanti masih ditambah wotel nah ini upinya direbus dulu nih pagi ini akung memetik tebu-tubunya dibikin apa kong wih seger nih tepunya besar-besar mau dibikin es tebu sama akung wah ini uti baru marinasi ayam ayamnya mau dimasak apa uti ayam cabe ayam cabe kira-kira seperti apa ya ayam cabenya uti kasih sambil mantap kong pagi-pagi aku udah makan mantap bu manis kong mantap nah ini ubinya udah matang yang ditumpuk ya di tinggal dihaluskan nih ubi yang udah direbus tadi dihalusin tuh nih tadi ditambah garam ya ti sama uti ditambah garam 2 sendok nih tepu yang udah dipotong-potong ditumbuk sama aku mau diambil airnya atau sari dari tepunya uti bikin es tebu ini uti mulai numis isian kroket udinya nih baru numis tentang sama wortel nah ini daun bawang sama kulitnya udah masuk tinggal tinggi matang sebentar lagi nah ini tepu yang udah ditumbuk sama akung diperas diambil airnya buat nanti dibikin es tepu nih ubi yang udah dihalusin tadi ditambah sama tepung tepung terigu ya di tepung terigunya berapa di kalau ubi sepilo tepung terigunya satu setengah on untuk takaran ubi satu kilo nanti tambah tepungnya satu setengah on aja nih nih uti udah mulai ngisi kroketnya pakai sayur yang udah ditumis tadi pengisinya sesuai selera ya Nah ini ayam yang udah dimarinasi sama uti tadi ditambah tepung maizena ya ti goreng ini tadi ayamnya sekilo tepung maizena nya berapa ti 4 sendok makan uti mulai goreng ayamnya yang udah dilumuri sama tepung maizena tadi nah ini uti mulai bikin bumbu cabai yang untuk ayamnya resepnya paja uti ini semua kawang kataan kawang upi cabai terus itu air asum oh berarti cuman kayak sambal biasa tapi ditambah air asum ya ti mantap alhamdulillah ayamnya udah mati nanti tinggal ditambah sama bumbu cabainya nanti baru motong jagung muda mau dimasak apa ti mau dimasak jagung muda mau dimasak jagung muda buncit oh mau dicampur sama buncit nah ini bumbu sambal yang untuk ayamnya di goreng sebentar wih ditambahin air asum wih mantap nah ini udah langsung di taruh di atas ayam wuah aromanya mantap banget ya ayam bumbu cabai ala uti ini untuk tambahannya uti goreng ke rupuk nah ini kroketnya dibaluri telur dulu baru dikasih di tapung roti nah ini kroketnya udah mulai digoreng tinggal dunggung matangnya ini uti mulai menumis bumbu yang untuk cabai jagung muda sama buncis nah tapi motongnya udah mulai dimasak ini buncisnya udah mulai masukin tinggal dunggung matang sebentar lagi ini uti nyiapin es tepunya mantap seger banget mantap seger kong seger es tepunya akong seger banget wih alhamdulillah masya Allah selamat makan akong pagi ini menunya ada jagung muda campur buncis lauknya ada ayam bumbu cabai untuk camilanya tadi uti bikin kroket dari ubi yang isinya sayur tadi akong metik tebu dan dibikin es tebu seger masya Allah alhamdulillah jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih